Selanjutnya, saya ucapkan selamat kepada anggota DPRD Kota Pontianak, Masa Bakti 2019-2024, semoga bisa membawa perbaikan-perbaikan yang lebih cepat untuk kemajuan Kota Pontianak. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada pimpinan sementara dan anggota DPRD Kota Pontianak, segera menyelesaikan penetapan Ketua Definitif, kemudian seluruh perangkat DPRD, karena ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan. Salah satu yang mendesak adalah APBD tahun 2020. Batas akhirnya itu tanggal 30 November. Kalau tidak salah 30 November, tapi lebih cepat, lebih bagus. Jangan sampai nanti mengoreksinya, mengevaluasinya, kalau menumpuk, itu akan sulit waktunya. Jangan lupa untuk mencoba. Jangan lupa untuk mencoba.